Selain itu, saya akan berjumpa, saya akan berjumpa, saya akan berjumpa, saya akan berjumpa, saya akan berjumpa. Skor akhir Laga Timnas Indonesia Senior vs Tanzania dan pernyataan sangat aneh pelatih Tanzania. Berita pertama, luar biasa Laga Timnas Indonesia Senior vs Tanzania telah berakhir, pertandingan berlangsung seru dan menegankan. Skor akhir laga tersebut bisa kalian lihat di judul dan thumbnail video ini. Semoga Timnas Indonesia dapat mengambil pelajaran untuk event selanjutnya. Berita kedua, di luar dugaan pelatih Tanzania remehkan Indonesia usai bertanding dengan Timnas Indonesia. Pelatih Tanzania, Hamed Suleiman, bertekad untuk membalas kekalahan dari Timnas Indonesia dalam laga uji coba yang akan digelar di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, pada Minggu 2 Juni 2024. Uji coba ini merupakan persiapan Timnas Indonesia sebelum melanjutkan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Irak 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024. Sementara Timnas Indonesia fokus mempersiapkan diri tanpa terlalu mementingkan hasil laga uji coba ini, Hamed Suleiman punya misi khusus. Ia ingin membalas kekalahan Tanzania dari Indonesia dalam laga persahabatan di Stadion Siliwangi, Bandung, pada 14 September 1997. Soal tahun 1997, saya tak bisa bicara banyak karena saya tak tahu banyak soal itu. Tapi sekarang, kami ingin balas dendam Ujiar Hamed Suleiman di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu 1 Juni 2024. Hamed Suleiman menyatakan bahwa ia sudah mempelajari permainan Timnas Indonesia dan mengakui kekuatan Tim Merah Putih yang diperkuat pemain-pemain seperti Asnawi Mangkualam. Ia juga memuji pelatih dan pemain Indonesia sebagai tim yang bagus. Saya senang berada di sini. Indonesia negeri yang indah dan sangat bersahabat. Kami tiba dengan selamat dan semuanya baik. Mengenai pertandingan, kami punya pemain yang bagus dan sudah melakukan persiapan dengan baik. Meski tidak tahu banyak soal Indonesia. Saya sudah mengikuti beberapa pertandingan mereka dan pikir mereka tim yang bagus, kata Suleiman. Suleiman menambahkan bahwa laga ini juga menjadi persiapan penting bagi Tanzania yang tengah menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami senang bisa bermain melawan Indonesia. Pertandingan terakhir yang mereka mainkan, mereka menang. Tim yang luar biasa, kami menghormati mereka, ini akan menjadi laga yang bagus untuk kedua tim sebagai persiapan menuju kualifikasi, ujarnya. Berita ketiga, Ganyangka pelatih Shin Taeyong lakukan hal ini seusai lawan tim Nas Tanzania. Pelatih tim Nas Indonesia, Shin Taeyong, menegaskan bahwa hasil pertandingan uji coba melawan Tanzania tidak menjadi prioritas. Laga ini akan berlangsung di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, pada minggu, 2 Juni 2024. Meski awalnya direncanakan untuk masuk dalam hitungan poin FIFA, Shin memutuskan untuk menjadikan pertandingan ini sebagai uji coba biasa tanpa penghitungan poin. Shin Taeyong menyampaikan terima kasih kepada Tanzania yang setuju untuk melakukan uji coba tanpa poin dan bersedia datang jauh-jauh dari Afrika. Terima kasih kepada Tanzania yang sudah datang dari jauh untuk bertanding melawan Indonesia. Ujar Shin Taeyong di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu 1 Juni 2024. Shin menjelaskan bahwa fokus utama dari pertandingan ini adalah untuk melihat performa para pemain setelah libur kompetisi, bukan pada hasil akhir. Liga Eropa dan Indonesia baru memulai musim, jadi saya sengaja mengadakan pemusatan latihan lebih awal untuk meningkatkan performa pemain. Pertandingan melawan Tanzania lebih penting untuk meningkatkan performa dan kebugaran pemain, agar siap bermain penuh saat melawan Irak, kata Shin. Pertandingan melawan Tanzania ini akan menjadi ajang untuk mencoba semua pemain dengan rencana melakukan pergantian setidaknya 6 pemain. Kami sudah sepakat dengan Tanzania bahwa ini adalah laga uji coba. Jadi poin tidak akan dihitung, jelas Shin Taeyong. Shin meminta para pemain dan penggemar untuk tidak terlalu memperhatikan hasil akhir pertandingan melawan Tanzania. Fokus utama kami adalah pertandingan melawan Irak pada 6 Juni. Besok kita akan mengecek kondisi para pemain, jadi hasil pertandingan tidak menjadi fokus, tutupnya. Terima kasih telah menonton!